Intro Hai, balik lagi di Time Piece Hai teman-teman, tau gak sih nanti pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia itu ada apa? Oke, kita makanan kasih waktu selama 5 detik untuk kalian nebak Nah, selamat buat kalian yang tau akan ada apa tanggal 17 April 2019 nanti Buat kalian yang belum tau, ayo coba cari-cari lagi update-update dan kabar-kabar tentang negara sendiri ya Jadi tanggal 17 April 2019 nanti, negara kita akan mengadakan pemilihan presiden secara serentak di seluruh Indonesia Di urutan pertama, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pertama ada Pak Jokowi Dodo bersama wakilnya Pak Ma'ruf Amin Dan di urutan nomor 2 ada Pak Prabowo dan Pak Sandiago Uno Di urutan nomor 1 ada Jokowi Dodo dengan beberapa prestasinya yang wajib diacungi jempol dan juga diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia 1. Jokowi Dodo mampu membubarkan petrol yang bisa hemat anggaran sebesar 250 miliar per hari 2. Memulai dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan kapasitas 2000 MW yang mangkrak selama 4 tahun 3. Pemerintahan Jokowi mengelontarkan dana sebesar 16 triliun untuk membangun infrastruktur di perbatasan Kalimantan 4. Izin investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di era presiden sebelumnya harus menunggu sampai 2 tahun Tetapi di era Jokowi urus izin investasi cukup dengan 3 jam 5. Jokowi berhasil menaikkan kepemilikan saham Indonesia di Freeport naik menjadi 51% Pasangan Capres kita yaitu Ma'ruf Amin juga memiliki prestasi yang patut diacungi jempol dan diketahui seluruh rakyat Indonesia 1. Melalui Partai Besutan Abdurrahman Wahid ini, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota DPR-MPR Republik Indonesia 2. Ma'ruf Amin diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama periode 2007-2009 dan 2010-2014 3. Ma'ruf Amin diberi amanah sebagai Ketua Umum Syurya PBNU periode 2015-2020 4. Sementara di MUI, yang sebelumnya sebagai Ketua Komisi Fatwa, ia diberi tugas sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020 Kini diurutan nomor 2 ada Prabowo Subianto yang memiliki berbagai prestasi yang patut diacungi jempol dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia 1. Selaku pemindah olahraga polo berkuda di Indonesia, pada Januari 2014, Prabowo telah berhasil menjadikan tim polo berkuda Indonesia menjuarai kejuaraan polo berkuda se-Asia 2. Selama menjabat sebagai Ketua Umum IPSI, prestasi Tim Nasional Pencak Silat Indonesia selalu berkibar di kejuaraan internasional Selama 20 tahun terakhir, Prabowo memastikan Tim Nasional Pencak Silat mendapat pendidikan terbaik, latihan tanding terbaik, dan fasilitas pelatnas terbaik Bahkan, Prabowo mengawasi langsung latihan dengan menjadikan rumahnya tempat latihan silat 3. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menjadikan Gerindra alat politik bagi putra-putri terbaik bangsa Seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Bima Arya Sugiyarto untuk maju di pilkada dan memimpin daerahnya Ketiganya sekarang diakui sebagai pemimpin yang berhasil membawa perubahan nyata di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Bogor 4. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menjadikan Gerindra partai politik dengan transparansi proses dan transparansi keuangan terbaik Diakui oleh Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch Di awal tahun 2013, Partai Gerindra mempelopori pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD secara terbuka dan pemilihan berdasarkan prestasi 5. Prabowo telah terbukti sebagai satu-satunya cawan presiden yang berani menandatangani kontrak politik Untuk mewujudkan aspirasi kaum buruh Indonesia sekiranya dipercaya sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 Masih diurutan nomor 2, pasangan capres Prabowo-Subianto yaitu Sandiaga Uno juga memiliki banyak prestasi yang wajib diacungi jempol dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia 1. Melansir dari Wikipedia, Sandiaga Uno masuk dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes pada 2009 Namanya berada pada posisi ke-29 dengan kekayaan 400 juta dolar AS 2. Sandiaga Uno berhasil menjual saham perusahaannya melalui Initial Public Offering 3. Melalui usahanya, Sandiaga Uno berhasil menciptakan lapangan kerja sebanyak 30 ribu 4. Setelah sukses di dunia usaha, Sandiaga mulai terjun ke dunia politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto memberikan kepercayaan pada Sandi untuk menjadi pengurus Gerindra Pada pemilihan gubernur DKI 2017, Sandi maju sebagai cawan wakil gubernur DKI Jakarta 5. Museum rekor dunia Indonesia pernah memberikan penghargaan kepada Sandiaga Uno saat menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta Karena ia telah berhasil melakukan belusukan ke seribu titik di wilayah ibu kota selama satu tahun Hal ini merupakan kategori titik terbanyak belusukan saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 Nah itu dia beberapa prestasi-prestasi yang dimiliki oleh calon presiden dan calon wakil presiden kita di nomor urut 1 dan nomor urut 2 Jangan lupa pada tanggal 17 April untuk datang ke TPS kalian masing-masing untuk memilih presiden dan calon presiden kita di masa yang akan datang Jangan lupa untuk memilih presiden kita di masa yang terbaru